Sehari setelah pemerintah mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak jenis Pertalite, Solar dan Pertamax, harga kebutuhan pokok di sejumlah daerah mengalami kenaikan. Di pasar pemandukan Subang, Jawa Barat, harga cabai terpantau mengalami peningkatan cukup signifikan pada minggu. Harga cabai merah keriting dari Rp60.000 naik menjadi Rp100.000 per kilogramnya. Cabai merah besar dari Rp30.000 naik menjadi Rp60.000 per kilogram. Dan untuk cabai rawit, baik oranye maupun hijau juga mengalami kenaikan hingga Rp20.000 per kilogram. Pedagang khawatir harga ini akan terus mengalami kenaikan. Pengaruhnya dengan kenaikan BBM ada nggak? Ada. Dari harga sekarang pada naik, kayak cabai merah, cabai keriting, rawit, telur juga masih harga tinggi. Akibat dampak kenaikan BBM? Ya, BBM naik, ya sempak pun juga naik. Harap. Sementara itu di Pasar Lakesi, Kota Parepare, Sloksi Selatan pada minggu siang, harga sayur mayur seperti cabai dan wortel juga ikut terpantau naik. Harga cabai rawit, cabai besar hingga cabai keriting naik secara bertahap mencapai Rp35.000 per kilogram. Dari harga normal Rp17.000 hingga Rp18.000 per kilogram. Untuk harga wortel, dari harga normal Rp6.000 per kilogram naik hingga dua kali lipat. Di Pasar Kucang, Surabaya, Jawa Timur, beberapa harga komunitas pangan juga terpantau mengalami kenaikan. Seperti harga cabai rawit yang sempulah Rp48.000 per kilonya, kini naik menjadi Rp50.000. Sementara cabai rawit besar dari Rp55.000 naik Rp5.000 menjadi Rp60.000 per kilogram. Selain faktor cuaca, kenaikan harga dipengaruhi juga ongkos angkut yang mulai menyesuaikan dengan kenaikan harga BBM. Naik turun, naik turun. Ini kenapa Bu, yang faktor yang menyebabkan naik apa? Mungkin karena bensin itu, ongkos BBM-nya itu ya. Menurut dosen ekonomi Universitas Air Langga, kenaikan harga BBM pastinya berdampak pada berbagai sektor, salah satunya harga kebutuhan pokok. Pasalnya BBM menjadi kebutuhan primer untuk produksi barang dan jasa. Adanya bantuan dari pemerintah diharapkan bisa lebih tepat sasaran sehingga bisa menekan laju inflasi sekaligus menjaga keseimbangan daya beli masyarakat. Pastinya menjaga distribusi barang dan jasa itu tetap merata ke seluruh Indonesia. Nah ini akan lebih meminimalisir inflasi kita dengan cara bantuan sosial yang sudah akan disalurkan itu juga akan menjaga keseimbangan daya beli masyarakat yang ada di Indonesia. Sehingga tidak terlampau terjadi shock dengan kenaikan BBM seperti itu. Sejumlah pedagang memprediksi penyesuaian harga kebutuhan pokok akan terjadi dalam beberapa hari ke depan. PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 3 Terima kasih.